Banyar Negara Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Yang dipimpin oleh seorang bupati Banyar Negara Memiliki iklim tropis termasuk daerah pegunungan Dan terbentang juga sebuah kali serayu Yang mengalir ke arah barat Berserta anakan sungainya Banyar Negara dahulu berpusat di Banyar Mangu Atau dikenal juga dengan Banyar Watu Lembu Namun, kali selayu yang sering meluap dan menyebabkan banjir Mengharuskan pindahannya pusat pemerintahan Daerah sekarang yang dikenal dengan Kabupaten Banyar Negara Maka dari itu, dongeng kali ini Mengambil tema legenda Dengan judul legenda Desa-desa di Banyar Negara Yang dimulai dari daerah Banyar Mangu Meliputi asal-usul nama desa Kesenet Dan desa Kendaga Hingga daerah Wanayasa Yaitu desa Sikenong Juga daerah Karangkobar Yaitu desa Sigadung Berkendah berikut bersumber dari beberapa banjir negara Dan diceritakan turun-temurun melalui riset Dan terlalu mengalami diskusi Makan ketubat lalu menaikan asin Ditambah gorengan dan sambal terasi Selamat berhasilkan Tungguan dari kami Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat FGLSN Salam literasi Ayo membaca fruit- HOAN Perkenalkan Nama saya Dia Rahayu Dan ini teman saya Maman saya SHA Tanya nih Iya Kamu tahu gak Desa Pekesenan Oh tahu Iya Kamu tahu gak Desa Pekesenan Aku mau ceritain Oke Pada zaman dahulu Kalah Pada zaman dahulu Setelah Iakan Malio Menikah Dengan putri Sunan Giripit Sunan Giripit pun Berpamitan Melanjutkan perjalanannya Dari Banjar Anyar ke utara Bersama Nyai Sekati Setelah cukup Lama Berjalanan Setelah cukup Lama Berjalan Akhirnya Mereka pun Beristirahat Bersama Rombongan Di suatu bukit Selagi Istirahat Mereka juga Melakukan Diskusi Diskusi Dalam bahasa Banjarnegara Disebut Pasenetan Pada Akhirnya Ketika Mereka Hendak Pergi Bukit Bukit Tersebut Dikenang Dengan Diberi Nama Desa Pasenetan Yang Sekarang Dikenang Dengan Nama Desa Kesenet Begitu Elsa Oh Begitu Iya Elsa Aku Juga Punya Cerita Cerita Apa Asal Usul Nama Desa Gendaga Ayah Ngapak Nyongkepening Kerungu Nah Ceritanya Dari Desa Kesenet Berio-berio ini Melanjutkan Perjalanannya Nyai Sekrati Yang membawa Sebuah Kendaga Yang Terbuat Dari Kuningan Berisikan Baju-bajunya Mulai Melasa Keberatan Membawanya Sehingga Sunan Giripit Memberi Saran Bapak Dan Nyai Sekrati Untuk Meninggalkan Kendaga Tersebut Dan Hanya Memberi Isinya Saja Nyai Sekrati Pun Menyujui Dari Sunan Giripit Tersebut Hingga Pada Suatu Waktu Setelah Kendaga Tersebut Ditinggalkan Kendaga Yang Terbuat Dari Kuningan Tersebut Pun Lama-lama Berubah Menjadi Batu Sehingga Sehingga Daerah Tersebut Diberi Desa Kendaga Keren banget Ceritanya Iya dong Oh iya Aku Punya Cerita Lagi Cerita Apa Dalam Perjalanan Perjalanan Nyai Sekrati Melihat Burung Perkutut Perkutut Iya Perkutut Di Dalam Perjalanan Tibalah Sunan Giripit Dan Nyai Sekati Di Tengah Hutan Yang Banyak Pepohonan Tinggi Dan Tumbuhan Liar Lainya Juga Tempat Langit Begitu Cerah Membiru Serta Similir Angin Sepoi Sepoi Indah Cantik Sejuk Tiba-tiba Nyai Sekati Mendengar Burung Perkutut Suara Nekat Raka Tekur Kur Raka Tekur Kur Raka Tekur Kur Raka Tekur Tekur Kur Suaranya Kayak Kenong Celek Tuk Nyai Sekati Kenong Kenong Adalah Alat Musik Gamelan Yang Cara Mainnya Dipukul Hingga Menghasilkan Melodi Sejak Saat Itu Tempat Tersebut Pun Dikenang Dengan Nama Desa Si Kenong Ada Cerita Lagi Dia Dalam Perjalanan Dari Desa Si Kenong Jauh Dari Desa Si Kenong Perjalanannya Sunang Giripit Dan Nyai Sekati Ini Telah Sampai Di Sebuah Tempat Yang Limbun Tembuhan Темbuhan Gedung Tumpuhan Tumpuhan Gedung Tumpukan Ubi Yang Tumpu Melirik Dan Meracun Jika Tidak Diorah Tidak Tidak Benat Banyaknya Tindahan Tumpuan Gedung Care Tumpuh Santam ons Maka hingga saat ini daerah tersebut terkenang dengan diberi nama desa Sigadung. Tempatnya berada di daerah Karangkobal. Wah banyak sekali cerita rakyat di banyak negara ya Elsa. Betul 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 dia. Tapi sayang sekali hari ini udahan ya teman-teman. Baiklah teman-teman bagi yang ingin melihat ragam cerita nusantara silahkan kunjungi. Channel YouTube. FGLSN bangkit. Ada kelalen. Jempol lonceng share karo share krap ya. Aku punya tebak-tebakan. Nanti teman-teman taruh menjawab dengan komen di bawah ini ya. Pertama. Kali. Kali apa yang kones? Kurunya. Kali atau sungai ini adalah terpanjang di banjar negara. Kones disebut di sini bermaksud cantik polos. Seperti anak kecil ya. Coba tebak ya komen di bawah ini ya. Hehehehehe. Terima kasih sahabat SJLSN. Salam literasi. Ayo main basah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.